Nina Bobo Oh Nina Bobo Harus tidur nanti digigit nyamu Anak manis, janganlah menangis Ibu selalu ada di sampingmu Anak manis, janganlah menangis Ibu selalu ada di sampingmu Ibu selalu ada di sampingmu Anak manis, janganlah menangis Ibu selalu ada di sampingmu Anak manis, janganlah menangis Ibu Aku gak bisa tidur, Bu Pelan-pelan ngomongnya Lalah baru aja, Bu Kamu kenapa? Amor Ada orang itu lagi, Bu Di kamar Kamu tuh pasti mimpi lagi Tuh, Liat Kamar kamu kosong Gak ada siapa-siapa tuh Ya, yuk Kamu bobo lagi Lian Kamu kan udah gede Kenapa mau takut terus? Ina, Bu Ibu Jangan nanyiin lagu itu Emangnya kenapa? Aku takut Kamu takut kenapa? Dia jahat Oh, ibu aja disini Iya Rian gak bisa tidur Nggak ditemenin lagi Rian Kamu kan gak gede Harus berani tidur sendiri Ya Jangan luk K Saat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat siang Bapak dan Ibu dosan pembimbing Selamat siang Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan proposal tesis Sebagai tugas akhir strata 2 spesialisasi psikiatri Yang berjudul Trauma Fokus Cognitive Behavioral Therapy Melalui IMDR IMDR terbukti merupakan proses yang paling cepat Untuk penyembuhan bagi orang-orang yang mengalami Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD Sebagai kelengkapan tesi saya melakukan studi terhadap pasien bernama Rian Saputra Berumur 12 tahun yang mengalami PTSD selama 5 tahun terakhir Dimana 5 tahun yang lalu ia melihat seluruh keluarganya dibunuh Dalam prosesnya saya berencana akan melakukan shock therapy dan IMDR Dalam kesempatan ini juga saya mohon diberikan izin untuk membawa pasien tersebut Kembali tinggal di rumahnya dalam pengawasan saya selama 1 bulan Dalam kurun waktu tersebut saya yakin saya dapat penyembuhkannya Bagaimana Prof. Ardoni? Dr. Karina, proposal kamu disetujui? Yes Jadi kamu boleh bawa anak itu Hasil keputusan cuma memberikan kamu waktu 2 minggu Iya Prof Jangan lupa kamu harus laporan pada saya tiap hari Karena kan tanggung jawab akhir tetap ada pada tangan saya Baik Prof, saya akan mempersiapkan dulu semuanya untuk beres-beres rumah itu Selamat Terima kasih Prof Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Kamar kamu Kamar kamu kan diatas Kok kamu pilih kamar yang ini? Terima kasih telah menonton Tapi aku harus pergi Oke Bams I'll see you soon ya Hati-hati I can definitely do this Definitely Rian Kamu seneng gak Bisa balik lagi ke rumah kamu Apa sih yang paling seneng kamu lakuin di rumah ini Nah kakak punya cerita Kamu mau dengerin gak Pada suatu hari Ada seorang anak gembala Yang sedang mengembalakan domba-dombanya Si anak gembala ini tuh Anaknya iseng banget Padahal serigala lagi gak ada waktu itu Dia teriak Tolong tolong serigala Gitu Akhirnya para warga kampung keluar tuh ke hutan Terus nanya Ada waktu itu Hari ini hari pertama Rian balik ke rumahnya Gue seneng banget Karena perjuangan gue selama ini Berhasil membuat semua dosen pembimbing gue Percaya sama gue Semoga dengan gue membawa Rian balik lagi ke rumah ini Bisa mempercepat kelarnya tesis gue Gue harus jadi lulusan terbaik Aduh hari ini kayaknya capek banget So I'll see you tomorrow on my next blogging I will see you tomorrow on my next page I will see you tomorrow on my next page Okay Peltas Good morning American Idol You're listening to the Afterbound TV Network Now the largest new media platform on the web And your number one source for aftershow entertainment selamat menikmati 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 hari pertama Aryan kembali ke rumahnya dia masih pasif Prof kalau yang saya baca dari sikapnya dia kelihatannya dia masih kurang nyaman kembali lagi ke rumahnya tapi dia agak tertarik sih waktu saya ceritain dong yang ke dia sepertinya dia suka baik prof baik prof iya bab Sekarang kamu tenang, relax Nanti kakak hitung 1 sampai 10 Kamu akan tertidur Sekarang kita mulai ya 1, 2, 3, 4 Dan mata kamu mulai berat 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rian Apa yang pertama kali kamu rasakan Ketika masuk rumah ini Apa yang kamu ingat Terhadap peristiwa malam itu Rian Sekarang kakak hitung sampai 3 Aku akan bangun lagi ya 1, 2, 3 Sekarang kamu ikutin sinar dari sini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Ketemu. Ketemu. Ketemu siapa, Rian? Kamu ketemu siapa? Lala. 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 Lala adik kamu. Kamu ketemu di mana? Kamu ketemu di mana? Tengah? Tengah. 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 Kamu harus bisa. Kamu harus bisa melawan rasa trauma kamu. Kamu harus bisa melawan rasa trauma kamu. Tengah. 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 Terima kasih. 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 Aduh! Bang! Eh, sorry, sorry, sorry. Oh my God, Karina. Lu gak bisa lihat, tak lagi tidur. Iya, tapi kan semalam lu gue suruh tidur di situ. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Rian, gimana perasaan kamu sekarang? Takut. Takut? Apa yang kamu takutin? Disini. Disini, di rumah ini. Sebenernya apa yang terjadi di rumah ini, Rian? Ayah. Mati. Ibu. Mati. Bapak. Kenapa? Apa ada perampok yang masuk ke rumah ini? Sebenernya siapa yang membunuh mereka? ilde. Uuuur. consciously. Sebenernya siapa yang hampirnya. TMIğ. Tarahtaruhaku. Tariah. Tariah. Rian! Rian! Rian penang! Banyak, Karina! Kenapa Rian? Rian! Yuk apain dia, Karina? Gue tadi habis hipnotis dia. Hipnotis? Rian? Lihat mata saya, Rian. Rian! Telefon? 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 Halo, Prof? Maaf, semalam teleponnya mati dan saya belum sempat telepon balik. Oh, perkembangannya Rian sangat mengembirakan, Prof. Iya, dia sekarang udah lebih komunikatif, dia bisa lebih terbuka, dan sekarang dia udah bisa lebih beradaptasi. Saya yakin minggu depan pasti berhasil. Dan Rian bisa bersiap normal kembali. Iya, Prof. Saya sama sekali gak khawatir. Kalau Rian belum bisa terima keluarganya mati, arwahnya akan gentayangan. Orang yang mati kecelakaan di mobil, arwahnya bakal stay di mobil. Orang yang matinya gak wajar dalam rumah, arwahnya akan stay di rumah. Please, don't power suggest me. Kenapa orang yang percaya layak itu cuma di Bali? Karena itu doktrin. Kenapa orang yang percaya UFO itu cuma di Amerika? Karena itu juga doktrin. Car, I'm your best friend, right? I'm your only friend, Babs. True. I'm your best friend. I'm your best friend. Stupid boy. Idiot you are. Don't call me anymore. Stupid. Sudah hampir seminggu gue disini. Tapi belum ada perkembangan apa-apa. Tentangan man. Tentangan manquil. Lid δεν kun 사람 den. Lid-dip. Sehingga kok-k Randi dan dan dan. Aduh, gue bilang apa nanti sama Profesor Hardoni? Gue gak akan pulang sebelum ini semua berhasil, gue pasti bisa, gue pasti berhasil, Rian pasti sembuh, kenapa ya dia sepatah nafas? Alasannya gak pernah jelas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oh my god Karina, what happened to you? Nah, papa Sampai jumpa 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 Kenapa sih gue gak bisa bikin Rian terbuka sama gue? Segala cara udah gue coba Tapi hampir semua rencana gue gak ada yang membuahkan hasil Belakangan ini gue juga udah mulai berhalusinasi Pasti ini gara-gara ceritanya Bams deh Dia yang sugasin gue tentang cerita-cerita setannya dia itu Bersambung 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Kekarina, jangan ke atas, disana berbahaya. Rian, Rian, kamu ngapain sih? Sebelum dua minggu, gue berhasil membuat Rian berangsur membaik. Ini akan jadi surprise buat Profesor Hardoni. Rencana gue untuk shock terapi dan juga menggunakan metode IMDR berhasil membuat Rian kembali normal. Pejamkan mata kamu. Tarik nafas yang dalam. Hal yang signifikan adalah ternyata Rian masih memiliki rasa kekhawatiran terhadap keselamatan gue. Soalnya semalam dia ngelarang gue naik ke atas. Menurut dia itu berbahaya. Nah, itu berarti Rian sekarang udah bisa bersosialisasi. Sosialisasi. Gue bawa dia keluar jalan-jalan ngeliat pemandangan. Sepertinya hal ini yang sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan jiwanya. Terbukti sekarang dia udah bisa tersenyum dan kembali normal layaknya anak-anak kecil pada umumnya. Sepertinya cita-cita gue untuk menjadi lulusan terbaik akan segera tercapai. Nina Bobo. Stop, kak! Jangan nyanyiin lagu itu. Nanti... Dia datang. Dia siapa maksud kamu? Waktu aku kecil, dia suka datang, kak. Pas nyanyiin lagu Nina Bobo. Dia selalu ngajak main aku. Dia suka dibikinin bangunan dari kayu atau tumpukan kartu. Kelamaan aku jadi bosan, kak. Dia jadi jahat. Kemudian aku tahu, kak, caranya ngumpet dari dia. Kita harus hidung dan tetap mulut, gak boleh nafas. Makanya aku sering belajar tahan nafas. Tapi di hari itu, dia semakin marah, kak. Dia membunuh semua orang di rumah karena tidak bisa mencari aku. Gak mungkin, Rian. Kamu tenang aja. Beberapa hari ini kakak nyanyiin lagu Nina Bobo. Tapi gak terjadi apa-apa. Kak! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton